Sebagai seorang raja yang selalu dikelilingi dengan bergelimang harta mempunyai kekuasaan dan sudah pasti sangat dihormati tidak menjadikan pribadi Nabi Sulaiman menjadi seorang yang sombong dan takap. Ur, beliau merupakan seorang yang selalu pandai bersyukur atas semua yang telah dimilikinya. Dengan percaya bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah yang maha pemilik segalanya. Kisah singkat tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud A.S. Sebagai seorang putra mahkota beliau dianugerahi pengetahuan yang begitu luas serta kecerdasan yang tidak diragukan lagi. Menurut pandangan kaum Yahudi dan Kristen Nabi Sulaiman bukanlah seorang Nabi melainkan hanya seorang raja saja. Untuk menegaskah hal ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Yaakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Semua orang pasti ingin menjadi orang yang memiliki kekayaan berlimpah. Untuk mencapai hal itu mereka rela menuangkan semua tenaga serta fikirannya untuk mendapatkannya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang harus bersusah payah sebagai manusia pilihan, Nabi Sulaiman justru diuji dengan kekayaan yang meruah. Hal ini tidak terlepas dari doa Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran surah saat ayat 35. Artinya, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Dengan doa tersebut atas kuasa Allah, Nabi Sulaiman dianugerahi kekayaan kerajaan yang amat luas. Dengan kekayaan yang tiada banding, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar yang dibangun oleh bangsa manusia, jin dan hewan. Jika kita sedang berada pada masa-masa sulit dalam mencari riski, maka perbanyaklah membaca doa tersebut sesudah salat. Selain itu, memohonlah kepada Sang Maha Pemberi Riski untuk dimudahkan dalam mencari riski. Tak terbayangkan konon singgah sana Nabi Sulaiman dibangun dengan tembok batu alam pintu berlapis emas terbaik beratap perak dengan hiasan berlian dan mutiara di setiap sudutnya. Oleh sebab itu, kebanyakan orang yakin dengan banyak-banyak membaca doa tersebut juga bisa menjadi wasilah datangnya rezeki yang lapang. Banyak-banyaklah membaca doa ini setelah selesai salat fardu.